Intro Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Anjus Pagi Pemirsa karya seni pembuatan patung dari tulang Sudah sangat jarang loh dijumpai di era yang serba modern saat ini Namun di Tanah Toraja Seloksi Selatan Ada seorang kakek yang masih setia berkarya sebagai pemahat tulang Jadi selama 20 tahun karyanya sudah tersebar hingga ke mancanegara Karena sangat diminati oleh wisatawan Kita lihat yuk informasinya berikut ini Yohanes Korang, seniman patung dari tulang di Kecamatan Saloputi Kabupaten Tanah Toraja Selatan ini Masih setia menggeluti seni pembuatan patung dari tulang Ya dirinya masih mampu bertahan untuk bersaing dengan patung hasil pabrikan di era modern saat ini Keahliannya dalam membentuk tulang kerbau menjadi patung berbentuk manusia Atau dalam bahasa Toraja disebut tau-tau ini Sudah dijalani sejak masih berusia 20 tahun Yohanes yang kini berusia 65 tahun hanya bermodalkan alat-alat sederhana Seperti pahat, palu dan juga kampak Setiap hari Yohanes mencari dan mengumpulkan tulang-tulang kerbau yang telah dibuang oleh warga Usai melaksanakan pesta adat kematian Tulang lalu dibersihkan dan dipisah sesuai dengan bentuk dan ukuran Tulang kemudian dibentuk dan dipahat sesuai dengan keinginan Sehingga membentuk sebuah patung tau-tau Yohanes korang yang kesariannya disapa kakek tato korang ini tidak pernah berhenti untuk terus berkarya Dirinya kini juga menjadi satu-satunya pemahat tulang kerbau yang ada di Toraja Yang harusnya perlu mendapat perhatian dari pemerintah Hal ini agar keahliannya bisa tersalurkan kepada generasi muda Agar karya seni patung tulang tau-tau ini tidak punah Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Mas Rudin memberitakan Terima kasih telah menonton!